Jalan gang yang kini kondisinya rusak parah, retak dan amblas ini bila hujan turun jalan menjadi licin dan sulit dilalui. Bahkan tidak sedikit warga yang mengendarai motor terjatuh saat melintas di jalan tersebut. Jalan sepanjang 2 km tersebut merupakan jalan lingkungan yang cukup ramai dilalui warga. Bahkan jalan gang tersebut merupakan salah satu akses alternatif warga kampung Sukajaya menuju Subangjaya, kota Sukabumi. Dari keterangan Ketua RW 02 Sukajaya, Kabupaten Sukabumi, Bayhaki, sudah hampir 6 tahun jalan gang tersebut rusak. Beberapa kali petugas dinas mengambil gambar kerusakan jalan, namun hingga kini belum ada perbaikan. Gang ini memang dari 5 tahun atau 6 tahun kebelakang itu sebetulnya sudah pada moto-moto, pada melihat, pada nyumpai ke sini. Kenyataannya sampai saat ini gang ini hanya dibenerin begitu saja. Karena satu terkendala sama dananya, harapannya saya minta kepada pihak terkait, mudah-mudahan saya sebagai Ketua RW didengar. Karena masyarakat saya sangat memerlukan untuk akses jalan yang supaya akses jalan ini segera diperbaikan. Sementara itu, Sekretaris Desa Sukajaya, Kabupaten Sukabumi, Cecep Purnama, membenarkan bahwa kondisi jalan gang di Cipeje dalam keadaan rusak merupakan jalan penghubung RT 25, RT 04, dan RT 05 RW 02. Bahkan pihaknya sudah beberapa kali melaporkan ke Pemda Kabupaten Sukabumi, namun belum terrealisasi. Itu jalan yang menyambungkan dari RT 25 ke RT 4 sama RT 5, tapi masih RW 02. Kebetulan itu akses jalan yang digunakan sehari-hari oleh warga, baik dari RT 4, RT 3 ke RT 25, ataupun dari RT 25 ke RT 4, RT 2, RT 3. Itu sebagian besar yang menggunakan jalan tersebut adalah anak sekolah, karena memang sekolah ada di wilayah RT 5, RT 2. Kami setiap hujan deras, baik istirahat angin ataupun tidak, kami selalu memberikan informasi melalui media yang ada, Baik melalui WA, melalui status, ataupun melalui grup, grup grup yang ada, grup kadar, grup RW, menghimbau apabila terjadi bencana atau musibah agar secepat untuk melaporkan kepadanya. Dari Sukajaya Kabupaten Sukabumi, Ujang Heriaman melaporkan untuk Dinamika News. Terima kasih telah menonton!